Di tutorial Adobe Photoshop kali ini saya akan coba membuatkan tutorial bagaimana cara mudah merubah warna dari sebuah rambut ya Jadi sebelum-sebelumnya saya sudah menjelaskan tutorial bagaimana merubah warna baju, kaos, warna mobil atau yang lain-lainnya Tapi disini sebenarnya hampir sama tapi kali ini saya akan coba dengan rambut yang saya rubah Jadi ini seperti contoh modelnya saya ambil dari Google dan nanti warnanya terserah teman-teman mau dirubah warna apapun Gradasi juga sama tapi kali ini saya memilih solid ya langsung saja buka Adobe Photoshop kalian Oke disini yang pertama saya import yaitu siapkan objeknya ya teman-teman ya disini saya download dari Google atau credit image nya ada di deskripsi ya Oke disini kita import dulu teman-teman Dan sebenarnya daripada diseleksi rambut itu sebenarnya gak masalah di sisi-sisinya ada sedikit soft yang agak keluar Sebenarnya tidak masalah teman-teman ya Jadi kita atur aja disini saya gak main seleksi mungkin terlalu lama ya Sebenarnya Photoshop sekali lagi ada banyak cara untuk menuju ke Roma ya Jadi tujuannya itu satu tapi langkahnya sebenarnya banyak ya Boleh diseleksi dulu kalau teman-teman telaten ya diseleksi menggunakan pen tool, polygonal aso tool ataupun di quick selection tool terserah Tapi kali ini saya gak memakai itu Saya memakai yaitu edit in quick mesh mode ya atau ditekan cue aja pada keyboard teman-teman Jadi disini kita netralkan dulu background dan foreground ya Jadi apa itu hitam ke putih ya ditekan yang kecil-kecil ini aja teman-teman defaultnya Hitam ke putih baru kita klik di bawah ini yang ada kayak icon kamera atau tekan cue aja pada keyboard ya Jadi dia akan seperti ini baru kita ke brush tool Dan disini kita rubah kita gak memakai solid tapi memakai soft front ya Disini dan ukurannya nanti ukuran besar kecilnya Teman-teman bisa tekan shortcut kurung buka ataupun kurung tutup ya seperti ini Dan ini saya kasih triknya kita perbesar dulu kita zoom dengan ctrl plus Disini teman-teman kita mulai dari atas Teman-teman harus pahamin rambut mana yang gak ada helainya Jadi disini kepala yang ini kita opacity-nya tetap 100 ya teman-teman ya Opacity-nya flow-nya tetap 100 juga Jadi kalau yang sisi-sisi rambutnya yang tidak ada gerainya atau terurai-nya kita kasih 100 ya Oke jadi yang pertama kita seleksi yang sisi-sisinya dulu ya Kita zoom Yang pertama seperti ini saya atur dulu besar kecilnya Jadi seperti ini kita atur Oke dan yang ini masih solid ya gak ada itunya ya Jadi nanti yang keluar ini kita nanti kita eksekusi nanti ya Masih ada keluar ini ya masih ada helai rambut ini yang tipis Karena menyatu dengan background ya Jadi jangan disapu dengan opacity 100 Kita sapu ya yang rambutnya yang masih solid ya Oke ini juga kita sapu boleh Ini dan ini sampai disini aja teman-teman Disini kita sapu seperti ini Yang helai yang tipis kita nanti ada triknya ya teman-teman ya Oke Oke dan untuk yang tipis-tipis ini Kita opacity-nya kita turunin menjadi ya mungkin antara 60 sampai 70 ya Baru kita sapu seperti ini tipis aja teman-teman Oke tipis aja Dan ini juga gak apa-apa tipis aja Kita sapu gak masalah Oke ya jadinya akan seperti ini Kita beralih ke balikin lagi ke 100 teman-teman Kita seleksi Kita tahan klik kiri ya untuk seleksi ya Dan untuk yang di dekat wajah Kita ini kan gelap Gak usah harus bener-bener menempel wajah ya kulitnya ya Jadi cukup seperti ini Oke Kita kecilin lagi dengan kontrol Apa itu kekurung buka ya Oke Jadi gak harus nyentuh Karena dia udah hitam ya Kita harus pandai-pandai ya Disini masih 100% opacity-nya Karena rambutnya helenya sedikit ya Jadi masih solid Oke kita besarin Dan kalau sudah kita bisa besarin ukuran brushnya Kita sapu yang belum tercover Kalau tengahnya ini kan Pasti solid semua ya 100 ya ukurannya ya Untuk opacity-nya ya teman-teman ya Oke disini kita sapukan Oke disini juga Kita sapukan Disini juga kita sapukan Dan tahan spasi Kita geser Pakai mouse klik kiri Dan disini Kita ke wajah dulu ya Kita seleksi dulu Seperti ini Ini tetap 100% opacity-nya Oke Gak usah harus nempel ke kulitnya Gak masalah Dikit aja Oke Dan masih ke lehernya Dan kita besarin lagi Baru kita sapu lagi Oke Tinggal sisi sini ya teman-teman ya Kita ambil yang sedikit aja dulu Yang helenya nanti kita eksekusi Oke Kalau yang ini 100% masian Kita pakai Q Atau ditekan Q aja pada keyboard-nya Dan ini untuk yang helenya tipis Kita kurangin menjadi mungkin 70 ya Baru kita kecilin Brush-nya Kita sapukan ke sini teman-teman Oke Dan ini udah selesai ya Kita balikin ke fit on screen Dan jadinya seperti ini teman-teman Lalu cara selanjutnya Bagaimana Teman-teman bisa Menekan Q lagi Pada keyboard Atau Ditekan balik Icon yang ada Icon seperti kamera ini ya Diklik balik Dan dia akan menjadi seleksi Kalau memang keluar seperti ini Teman-teman bisa di control shift E Atau di inverse Jadi kita menseleksi rambutnya doang Tanpa background ya Jadi nanti akan terseleksi seperti ini Lalu langkah selanjutnya Teman-teman bisa pilih Create new field adjustment layer disini Terserah mau pakai gradient Kalau mau gradient Ya boleh Misalkan ya Saya pakai gradient disini Misalkan Rambutnya Misalkan gradientnya Saya buat warna pelangi Misalkan Seperti ini ya Kita klik OK aja Ini saya contohkan buat gradient ya Oke Kita klik OK Baru disini mode normalnya Kita ubah ke overlay Dan seperti ini teman-teman ya Opacity-nya kita kurangin Oke kita kurangin Jadi antara 50 sampai 60 saja Ini untuk yang mode overlay ya Teman-teman ya Oke disini kita duplikat lagi disini teman-teman ya Kita duplikat lagi Ini kita hilangkan teman-teman Kita balik kesini ya teman-teman ya Kita bisa ke create new field adjustment layer Kalau memilih solid satu warna Kita bisa klik solid color yang ini Kita klik misalkan ingin warna merah Tekan aja merah Merah disini seperti Lalu sama saja mode layernya Dari normal Kita ubah ke overlay Dan seperti ini Tinggal kurangin opacity-nya ya teman-teman ya Jadi ya gak usah tebal-tebal lah 50 sampai 60 aja cukup Dan ini Ini untuk yang Apa itu gradasi Gradient ya Terserah teman-teman mau warna apa Rubah rambut ya Dan ini untuk yang satu color Satu color ya Jadi kalau mau merubah Warnanya ini enak Kalau kita pakai create new field aja Sampai layer ya Kita tinggal klik warnanya disini Klik dua kali Kita rubah Mau warna biru Mau warna hijau Mau warna pink Mau warna kuning Jadi terserah teman-teman ya Jadi begitu saja Kita tinggal klik Thumbnail yang Solid colornya Oke segitu saja Cukup mudah teman-teman Cara merubah warna rambut Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh